Halo teman-teman kembali lagi dari MoGaming Nah pada video kali ini aku mau ngabulkan request kalian ya teman-teman Banyak banget request yang masuk ke DM ku atau komen di Youtube channel ini Jadi bang tolong dong buatin review jog baru Nah jog baru ini merupakan Tracer Hunter teman-teman Dan bagaimana apakah kalian mau ganti ke job ini Makanya simak terus videonya ya teman-teman Sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa subscribe channel ini Yuk bantu RemoGaming biar 10.000 subscriber di bulan ini teman-teman Oke daripada lama-lama kita langsung aja bahas mulai dari skill-skillnya dulu nih Oke jadi skill yang pertama itu adalah pendeteksi tempat lokasi menambangnya ya teman-teman Jadi itu penting dan yang kedua ini nah ini biar mempercepat kita untuk melakukan menambang gitu Nah yang ketiga ini nah ini exploration permit ini perlu kalian naikkan karena setiap menambang itu ada limitnya Nah jadi kalau kalian mentokin ini nah limitnya itu nambah ya jadi kecepatan kalian dapat barang-barang bagus itu gede Nah engine lubrikan ini adalah oli teman-teman jadi kalau kalian gak mau nunggu tambang kalian lama ini salah satu untuk mempercepatnya Jadi bisa langsung claim Nah ini advance extraction permit nah ini sama untuk menaikkan kuota kalian Dan ini mahal ya dan kalian harus sih naikin ini biar limit kalian itu nambah teman-teman Nah furnitur restoration ini 10% untuk meningkatkan level jika kalian dapat full furnitur ya di tracer kalian Nah ini dektatim chip upgrade ya untuk upgrade chip kalian ya biar hasilnya lebih bagus gitu Dan mesin maintenance ini jadi kalian kalau mempercepat mining kalian dengan cara pakai oli Nah ini 25% dia gak makan limit kalian jadi itu penting juga sih sebenarnya Nah struktur nah jadi ini kalian kalau misalnya dapat struktur ya sama kayak tadi teman-teman meningkatkan 10% Nah full extraction ini jadi ketika dia dapat farm arms full nah jadi 30% chance up untuk naik level ya teman-teman Nah ini penting banget untuk energize senjata ini bakalan laku sih di market ini Apalagi untuk game boss atau apa war gitu ini pasti laku Dan skill selanjutnya adalah advanced detection chip Nah ini dia udah level 1 ini untuk upgrade detection chipnya Ini ya samalah kayak tadi Nah ini meteoric iron fragment sama untuk energize juga Jadi 20% chance jadi ketika dia dapat nah ini bisa level up Nah skill selanjutnya exploration permit nah ini untuk meningkatkan permitnya dan limit ya kuota lah istilahnya Ini skillnya hampir-hampir mirip sih Oke jadi skill selanjutnya ini jadi ketika kalian dapat tracer tentang energize Jadi 5% kemungkinannya dia gak akan makan kuota tracer kalian teman-teman Jadi kalian bisa cari tracer lain gitu Nah ini upgrade mining machine dan 5% chance untuk dapat extra reward ketika kalian sedang menambang teman-teman Nah ini penting sih tapi skillnya satu levelnya itu 1.100.000 dolar gila Oke dan ini skill yang terakhir cash iron furnace dan ketika kalian dapat life cash iron 10% untuk meningkatkan levelnya nih teman-teman Nah ini juga mahal ya Oke daripada kita penasaran kita langsung aja coba menambang yuk di mapnya Nah jadi sebelum kalian menambang itu kalian harus buat dulu advanced chip detectornya ya teman-teman Dan ini untuk craftnya kalian bisa menggunakan nano ataupun bahan-bahannya ini murah kok Dan engine lubricant ini ini kalian gunakan untuk mempersingkat waktu menambang kalian Jadi bisa langsung claim tanpa menunggu ya Karena ini levelnya udah mentok jadi menambang satu tambang itu bisa satu jam ya teman-teman Jadi kalau pakai oli langsung kita claim Nah sebelum kalian menambang kalian taruh dulu chipnya di gear slot kalian dan kalian tinggal use aja Nanti disini akan dikasih tau dimana lokasi kita menambang Dan disini kita disuruh ke blade hunter apa ini blade hunter base Nah ini kalian tinggal use aja Kalian gak bisa menambang di map-map lain ya Jadi udah ada tempatnya Dan ini katanya berbeda setiap hari Nah jadi kita langsung aja ke blade hunter base Nah ini kita udah sampai di lokasi menambang kita teman-teman Jadi kalian siapkan dulu chipnya di slot senjata kalian Dan kalian tinggal klik aja ya tekan use Nah ini udah di slot senjata Lubrikan udah selesai Dan kita klik Nah Nah di atas ini itu ada petunjuknya kok Ini ahead katanya berarti kita harus maju Ini maju terus Nah ini kehilangan sinyal Kita Nah ini Nah kita tinggal maju aja Nah discover Nah ini tinggal plan aja disini nih Nah Wah mereng Nah kalian bisa tekan speed up extraction ini teman-teman Dan ini kan limitnya sejam Dia menggunakan 3 oli sekali use Wah boros juga ya Nah ini limitnya sejam Kalian di use aja Dan barang tambang kalian langsung dikirim ke mailbox Nah ini kita dapat apa Uh 1500 gold bar Lumayan juga ya Bayangin kalau kita bisa ada limit 30x1500 Wah ngegege sih Tapi ini hoki-hoki ya nih teman-teman Kalian bisa dapat Dolar juga loh Kalau lagi apes Kalian bisa dapat skill point Bahan-bahan energ guys Nah ini kita nambang lagi deh Nah ini Kita cari sinyal ya Nah kita plan disini Sip Nah kita cari lagi Ini gak ada Ini ke kiri Nah ini disuruh maju Ini hoki-hokian juga ya teman-teman Bisa dekat Bisa jauh Tergantung ini Nah ini di tengah jalan lagi Kita cari disini aja Nah Mantap Oke jadi mungkin ini aku skip ya teman-teman Sampai kita dapat hasilnya Ini kita cuman plan-plan aja nih Nah udah semua ya teman-teman Jadi semua hasil tambang kita udah masuk Dan ternyata kita punya 15 limit Atau kuota menambang Ini bisa tetap ditambahin kok Mungkin sampai 25 atau 30 Aku gak tau Mungkin kalau skillnya udah mentok Bisa lebih banyak dari ini gitu Oke jadi kita langsung aja Kita cek Apa aja yang kita dapat hari ini teman-teman Nah ini kita dapat 13 Tadi dua udah aku claim Cara cepat ya Pakai oli Nah kita dapat dollar Eh gold bar 1500-500 Alah skill point Waduh dollar 3000 Wah ini lagi apes ya Nah ini ya kita dapat Unrecovered treasure Wow dapet gold bar lagi Dapet gold Ini treasure Nah ini untuk bahan-bahan Energies ya teman-teman Bisa juga kita dapat furniture juga disini nih Jadi wah tracernya banyak loh Wah ini udah Ini tadi gold bar yang tadi Nah kita buka aja Yuk kita ambil dulu di mailbox Nah ini kita udah dapet ini semua ini teman-teman Wah jadi ya Ini Kita buka satu dulu Meteoric Iron Fragment Nah dapet meteoric iron Nah ini untuk Energize non-farm arms Berarti Senjata melee ya Nah ini kita buka lagi Nah sama ya Level satu dong Ini karena skillnya belum di upgrade Kalau udah di upgrade mungkin kita bisa Level dua Nah ini kita dapet Life cast iron Ini yang paling mahal tadi skillnya teman-teman Seribu Satu juta dua ratus Untuk energize armor Nah Karena skill kita belum kebuka Jadi ya Dapetnya level satu Nah ini Kita dapet Apa Firearm full Nah dapet biru nih Level dua nih teman-teman Nah tadi ini skill kita Udah mentok Kalau gak salah ya Nah jadi Firearm full Ini untuk energize Firearm arms Senjata Oh Mantap Kalau ungu Lebih mahal lagi Ini semuanya kita bisa jual ya teman-teman Termasuk furniture Struktur Dan ini kita dapet Building Apa ini furniture nih Oh ish Dapet table Wah dapet kursi Gila Wah keliatannya job ini Banyak disukai Perempuan-perempuan Yang ada di live after nih Termasuk tuyul-tuyul nih Pasti suka banget nih Karena bisa dapet gold bar Kalau hoki ya Kalau ini juga Barangnya bisa dijual Wah Memang betul-betul Keren Nah Tolong komen di bawah teman-teman Apakah worth it gak Ini Untuk kita ganti job Tapi untuk perempuan sih pasti ya Dan ini kita buka Ini struktur ya Nah Oh ish Dapet ini dong Stone sailing Oh Wallpaper Ini ya atap Eh langit-langit ya Nah ini struktur Kita buka lagi Small Babylonian Oh Dapet apa ini Terongan Jembatan ya Wih Mantep lah pokoknya Oke teman-teman Mungkin segitu aja ya Video kali ini Semoga video ini bermanfaat Buat kalian Jika video ini bermanfaat Buat kalian Jangan lupa subscribe channel ini Like video ini Comment video ini Dan share ya teman-teman See you next video Thank you for watching Bye bye